Halo, selamat tahun baru 2019 dan salah satu hal baru yang akan gue lakukan di tahun ini adalah kembali mengaktifkan Youtube gue emang pernah aktif di Youtube gue coba untuk rajin di Youtube selama kurang lebih 1 tahun selama periode 1 tahun itu gue hampir tiap minggu tuh pasti gue upload konten baru Sikovlog salah satu yang paling lanjut dari awal sampe abis tapi setelah gue merajin menjadi Youtuber selama 1 tahun kenapa gue berhenti? karena gue ngerasa bahwa Youtube ini sesuatu yang sangat serius gitu kalau lo mau bener-bener mendapatkan audience yang besar, views yang banyak lo tuh harus serius banget sementara gue gak punya waktu untuk bener-bener serius di Youtube jadi akhirnya gue tinggalin jadi kontennya gak gue take down tapi gue biarinin aja gitu gue gak pernah upload konten baru kenapa gue balik lagi ke Youtube? karena gue mau menggunakan Youtube untuk kebutuhan yang berbeda gue mengupload hanya untuk orang-orang yang emang pengen tau aja gitu jadi kalau misalnya lo gak peduli juga sama apa yang mau gue sampein ya gak usah nonton jadi gue menyampaikan video Youtube ini sebagai sebuah konten yang versi panjang lah dari apa yang bisa gue sampein di Instagram jadi gue gak berharap sampe gimana ya caranya bikin thumbnail biar viewersnya banyak gak mau musingin gituan gitu ini ada sesuatu yang gue mau ceritain dan susah kalau gue ceritain di Twitter atau di Instagram yaudah gue ceritain di Youtube gitu itu alasan kenapa gue mengaktifkan kembali Youtube gue ini hal pertama di awal tahun ini yang mau gue share ke lo semua adalah apa proyek gue tahun 2019 ini di tahun 2019 ini gue punya 2 proyek besar kalau tahun lalu proyek gue itu adalah CTS Siris dan Mili dan Mamed tahun ini gue punya 2 proyek besar 2 proyek ini dua-duanya film tapi tentu saja tidak dua-duanya gue tulis dan sutradarai yang pertama yang akan gue kerjain adalah sebuah film yang belum bisa gue kasih tau judulnya film ini akan jadi debut penyutradaraan Benedion Raja Kuguk kalau lo belum tau Benedion, Benedion selama ini adalah penulis antara lain Wargop Dekai Reborn dan juga Susana dan komedi konsultan di beberapa film termasuk di film Cek Toko Sebelah nah film ini akan jadi film pertamanya Benedion sebagai sutradara dan gue disitu akan menjadi co-producer barengan sama Pak Cantar Veservia yang selama ini jadi produser gue penulisnya adalah Bene dan Noni Noni ini siapa? Noni adalah alumni dari kelas skenario yang gue bikin di awal 2018 jadi kalau misalnya lo inget dulu gue pernah bikin kelas skenario 100 orang di 5 kota alumni-nya Noni Bunawan namanya dia memiliki premis yang sangat menarik dan ini menjadi skenario yang akan Noni kembangkan berdua sama Bene bareng-bareng untuk didarik sama Bene proyek ini akan kita syuting bulan Maret dan rencananya akan tayang di Bioskop Lebaran 2019 genrenya apa? Genrenya adalah horror komedi jadi drama tentunya ada horrornya ada komedinya juga kalau pengen tau kayak gimana tungguin aja nanti di bulan Maret kita akan syuting siapa aja pemainnya seperti apa prosesnya nanti akan gue update juga di Instagram dan juga mungkin di sini proyek yang kedua adalah film kelima yang bakal gue tulis dan gue sutradarain ini seperti Susa Sinyal dan Mili dan Mamed gue akan nulis ini dan juga mungkin nanti ngedirectnya juga barengan sama Meira dan proyeknya adalah film ini ini adalah bukunya Meira judulnya Imperfect rilisnya di pertengahan 2018 lalu sekarang kalau gak salah udah cetakan keempat terus juga masuk di top 10 bestsellernya penerbit GPU di tahun 2018 buat lo yang gak baca buku ini bercerita seperti yang lo bisa baca disini ini tulisannya A Journey to Self Acceptance jadi basically buku ini bercerita tentang bagaimana perjalanan Meira menuju penerimaan diri ada banyak isu-isu yang relevan untuk dibahas secara luas sekarang kita bicara soal body shaming, kita bicara soal cyberbullying kita bicara soal bagaimana persepsi kita terhadap diri kita sendiri secara fisik yang mostly mungkin lebih banyak dialami sama perempuan tapi gue rasa laki-laki juga pengen tau ini adalah proyek kedua gue tahun ini yang akan dirilis di akhir tahun Imperfect The Movie so itu adalah dua hal yang akan menyebukkan gue tahun ini yang pertama adalah film yang gue co-produce barengan sama Papa Wes sutradaranya dan penulisnya adalah Benidion yang akan rilis di Lebaran tahun ini dan film kelima yang gue tulis dan sutradarai Imperfect yang akan rilis di akhir tahun so wish me luck kalo pengen tau lebih lanjut ya pantau aja Instagram atau Youtube atau Twitter gue thank you for watching, bye bye